Apa pertanyaanmu seputar Budi Dialopser Air Tawar? Ayo kita jawab Halo teman-teman, sebelum kamu nonton video kali ini Kamu wajib dengerin pesan-pesanku dulu Jadi kita di tanggal 14 Maret ini kita akan mengadakan seminar offline Nah seminar offline ini hampir sama kayak seminar online teman-teman Cuman bedanya disini adalah kamu nanti bisa ketemu aku secara langsung Kemudian kita akan langsung nyemplung ke dalam kolamnya Terus kita akan belajar segala hal mengenai Budi Dialopser Air Tawar Jangan lupa di seminar itu nanti untuk kamu yang sudah ikutan Kamu nanti bisa dapetin voucher dari Tokopedia Yang bisa kamu pakai untuk belanja apapun kebutuhan mengenai Budi Dialopser Air Tawar Di toko-tokopedia kita senilai 1 juta rupiah Tiketingnya cuma 200 ribu rupiah aja buat teman-teman Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke kantor kita di tanggal 14 Maret ini nanti Dan kamu bisa ikutin seminar kita sampai 3 jam lebih Jadi kayak gitu Tontonin terus video kali ini Tonton sampai habis apa yang mau kalian tonton ya Halo teman-teman kembali ke channel Youtubeku Pratama Megantoro Di momen ini aku akan menjawab semua pertanyaan kalian yang masuk ke dalam channel Youtubeku Karena ini kalau nggak salah sudah lama banget ya aku nggak bahas pertanyaan kalian Dan semakin banyak juga teman-teman yang mungkin chat di kolom Youtubeku Dan aku sendiri juga nggak sempat untuk jawab Nah ini konten ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah dipilih sama timku Dimana nanti pertanyaan ini bisa membantu kalian semua Membantu kalian semua untuk belajar seputar budidaya lobster air tawang Pertanyaan pertama dari Kangmus Channel Bang lobster saya tidak bertelur kenapa ya Padahal udah usia hampir 1 tahunan Saya sudah campur semuanya Ada sekitar 30 ekor Tapi tidak ada yang bertelur Itu kenapa Nah untuk menjawab pertanyaan Kangmus Coba nanti kalau misalkan Kangmus nonton di video ini Tolong dijawab juga ya Mengenai batasan area yang Mas Mus pakai Pakai untuk budidaya Kemudian di satu kolam itu 30 ekor Itu jantan betinanya berapa Nah untuk teman-teman yang lain Seperti halnya kita mau budidaya lobster air tawar Itu sebenarnya untuk lobster air tawar itu cepat bertelur Ada beberapa step-stepnya Yang harus teman-teman perhatikan itu yang pertama itu adalah lahannya Berapa kali berapa Terus isinya itu diisi berapa ekor Perbandingan antara jantan dan betinanya ini ada berapa Misalkan dalam ukurannya kita itu 1 meter persegi itu diisi 10 ekor Kalau 1 meter diisi 10 ekor Paling tidak perbandingan antara jantan dan betinanya itu 1 banding 1 Jadi bisa diisi 5 jantan 5 betina Kemudian berapa banyak shelter yang harus dimasukkan Itu kurang lebih sekitar 1,5 dari total populasi yang ada Jadi kalau misalkan ada 10 ekor Di luasan 1 meter persegi Dimasukkan juga shelternya sekitar 15 spesies aja Terus pemberian pakan seperti apa Supaya pakan ini si lobster ini cenderung untuk lebih mudah untuk kawin Tapi juga tidak mempengaruhi tingkat kanibalnya Itu adalah soal pakannya Jadi pakannya teman-teman kalau kita saranin Untuk meningkatkan proses kawin Lebih baik pakai pakan nabati aja Next Dari Javaron Mau dong belajar budidaya om Oke Mas Javal mungkin bisa Nonton channel youtube nya kita aja Atau kalau misalkan mas Javal mau Bisa gabung ke mitraannya kita Di mitra kita ini Nanti kita akan ajari budidaya lobster air tower dari awal sampai akhir Kemudian nanti mas Javal juga akan dipandu oleh tim admin kami Yang akan stay dari saat jam 8 sampai jam 5 sore Tapi kadang-kadang sampai sekarang pun Di teman-teman chat jam 11 malam juga akan dibalas sama admin kita Pertanyaan berikutnya dari Mayundra Harahap Mayundra Harahap Permisi bang mau tanya Mohon bantu jawab ya bang Oke siap Indukan saya banyak yang bertelur Tapi media kolamnya saya kurang Apa boleh indukan gendong telur Satu kolam dengan 10 indukan bang Oke aku jawab ya Untuk mas Mayundra sebenarnya Relatif Agak rawan ya Tapi kalau memang ternyata Lahannya nggak ada Yaudah sementara aja dulu Tapi usahakan Mas Mayundra cek dulu Bertelurnya ini sudah usia kandungannya berapa lama Kalau misalkan kandungannya sudah 2 minggu Jadi secepatnya harus menyiapkan Lahan baru untuk si betina ini bisa pakai untuk karantina Tapi mas Mayundra juga harus ingat bahwa ketika proses karantina Air yang dipakai untuk si betinanya itu kurang lebih harus sama dengan air tempat dimana kolamnya dia dulu berasal Jadi jangan diganti ya airnya ya Next Dari Gesi Anissa Ini tempat budidayanya di daerah mana pak? Kantor kita di Delta Sari Indah Waru Sidoarjo Blok V nomor 9 Jadi kantor kita ada disitu Dan itu adalah alamat resmi kita Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai kita di alamat yang lain Teman-teman tolong hiraukan aja Memang ada beberapa tim sales resmi kita Tapi tim sales resmi kita akan selalu memberikan alamat kita yang ada disitu Jadi kayak gitu Hati-hati ya soalnya banyak banget yang ketipu loh Yang ngaku-ngaku sebagai tamah Kemudian yang selanjutnya Epic Abadi Kalau 150 x 100 x 50 diisi 2 set bahaya enggak mas? Insya Allah aman 150 Aku nggak tau ya panjang atau lebarnya berapa ya Tapi 150 ini mungkin cm ya Masa meter sih 150 meter kan panjang ya 150 cm x 100 x 50 diisi 2 set bahaya enggak? Bahaya Jadi paling enggak diisi 1 set aja atau diisi 10 ekor Aceh ya Sorry-sorry kalau misalkan agak ngelantur Ini udah sorry soalnya Kemudian yang berikutnya dari Terate 22 Indukan saya setiap hari ada yang mati mas Pengen rasanya nangis Beli 10 set Sudah 40an lebih yang mati Nah ini ya Teman-teman harus hati-hati Kalau misalkan mau kerjasama dengan siapapun yang nanti budidaya Karena memang ada bedanya Antara memang orang-orang yang melakukan proses budidaya Dengan orang yang cuma tengkulanya aja Nah sebenarnya tidak ada masalah sih Kalau aku pribadi Antara teman-teman pakai tangkapan alam Atau pakai hasil budidaya Pada faktanya memang sama aja bisa dibudidayakan Tapi cara-caranya ini yang harus teman-teman perhatikan Ini termasuk rugi juga Kalau misalkan beli 10 set 40 ekoran lebih yang mati Kurang lebih hampir 40% Biasanya memang kalau tangkapan alam yang teman-teman ambil tunggula Itu biasanya kematian bisa sampai 60% sampai 80% Di tempatku aja kematian kemitra yang airnya nggak cocok Itu bisa sampai 90% mati Apalagi yang untuk orang-orang yang seperti itu Jadi harus diperhatikan dulu Nah cara membedakan antara orang yang tempat yang teman-teman beli Itu memang benar-benar punggul didaya Sama yang bukan Itu adalah caranya dengan teman-teman Minta alat tes TDS Alat tes PH Dan alat tes amonia Yang diteskan di dalam kolam Jadi teman-teman tanya aja Mas PH-nya di kolamnya mas berapa? TDS-nya berapa? Amonia-nya berapa? Suhunya berapa? Setelah dia jawab Jawab dari pertanyaan kalian itu tadi Teman-teman mintain fotonya Oh kayak gitu ya mas ya Suhunya Oh kayak gitu ya mas ya PH-nya Oh kayak gitu ya mas TDS-nya Tolong difotoin dong pakai alat yang mas pakai Untuk ngecek kolamnya mas Nah disitu kalau misalkan orang itu Cuman tengkulak dia nggak akan bisa ngasih tau Karena tengkulak nggak mau bondo Untuk beli peralatan itu teman-teman Dia cuman ambil barang dari tanggapan alam Kemudian secepat mungkin untuk dilempar ke tempat yang lain Next Dari Denping PH di air di atas 8 sampai ke 9 Masih bisa hidup gak? Sebenernya bisa-bisa aja Asalkan amonianya bisa sangat rendah banget Tapi kalau misalkan teman-teman tahu Tabel PH dan tabel amonia Yang biasanya ada di satu paket produk TES yang biasa dipakai untuk TES amonia PH 8, itu sebenernya sudah Kategori rawan Tapi ada juga lobster air tawar yang bisa bertahan di PH itu Asalkan dia sudah melalui fase adaptasi Jadi ada beberapa mitraku yang PH-nya itu nggak akan bisa turun Tapi lobster yang tinggal stay di sana Yang setelah melalui masa karantina adaptasi hingga satu bulan Dia bisa stay di situ juga agak lama Jadi setiap ini beda-beda ya Oke pertanyaan berikutnya Dari Ian Verdiana Terima kasih Mas Tama pembahasannya Yuk sama-sama Saya mau tanya kolam saya pakai terpal semi-outdoor Ukuran 1,5 x 5 x 0,5 Tinggi air saya hanya pakai 7 sampai 10 cm Isi 40 ekor bibit Atas kolam saya ditutup pakai paranet Dan posisi kolam di teras rumah Atasnya tertutup pelafon rumah Umurnya sudah 2 bulan sebelumnya tidak pernah ada yang mati Tapi di akhir bulan kedua Lobster mati sebanyak 50% Kondisi cuaca Hujan 3 hari berturut-turut Dan suhu air dingin Apalagi tengah malam bisa sampai 20-23 derajat celcius Sedangkan suhu siang hari bisa di 25-26 derajat celcius Lobster jadi males makan, lemas, kadang guling-guling Terus beberapa jadi gagal molting Minta saran untuk treatmentnya seperti apa ya mas Terima kasih Jadi gini, aku akan bahas soal luasannya dulu Luasannya dia adalah 1,5 x 0,5 x 0,5 Berarti 1,5 meter x 50 cm Ketinggiannya 50 cm Akhirnya 7 sampai 10 itu berarti dipis Karena dia pakai bibit Penggunaan bibit yang dimasukkan Ini berapa ya? Di sini ya Ada 40 ekor 40 ekor Sejak awal sampai 2 bulan Dia tidak ada kematian Tapi di bulan kedua mulai banyak yang mati Nah ini kemungkinan karena Umur si lobster nya Jadi umur lobster ketika Masuk ke fase 1 bulan Dia akan sering molting mas Sering molting ini kurang lebih Di umur 1 bulan Pertama itu 1 minggu bisa 1 kali molting Jadi banyak banget Amonia yang ada di sana Coba deh airnya rodok dikurangi dikit Kemudian diisi yang baru Dan dibersihkan di sifon Bukan di gosok ya Kadang ada teman-teman yang salah Membersihkan terpal itu di gosok Terpalnya Jangan Di sifon aja Diambil sisa-sisa Sisa-sisa Apa namanya Cangkangnya itu Kemudian diganti sama air yang baru Tapi tolong penggunaan air yang untuk dikurangi Itu separuh aja Coba di treatment seperti itu dulu Nanti mas Ian silahkan tulis komentar Di video ini Nanti akan aku balas Mas Tama dari sisi resiko kematian Oh sorry aku belum baca namanya ya Dari mas Heri Prasetyo Mas Tama dari sisi resiko kematian Lebih menguntungkan mana Budidaya bibit atau budidaya pembesaran untuk konsumsi Ini terkait sama lahanmu ya mas Kalau lahanmu ini masih di bawah 200 meter persegi Lahan yang kamu pakai untuk budidaya Usahakan fokus membibitan aja Karena melihat dari perputaran uang dan kecepatan untuk siklus Lebih baik mas Heri bermain disana Kalau misalkan lahannya di atas 200 meter persegi Baru oke lah Kalau main ke arah konsumsi Karena banyak biaya-biaya variable cost Yang harus mas tanggung ketika masuk ke ukuran konsumsi Next Dari Rena Agustin Bang gimana caranya Saya mau budidaya lobster aja Susah cari bibitnya Oke jadi gini Mbak Rena mungkin kalau misalkan lokasi di sekitaran Pulau Jawa Kita bisa bantu Tapi kalau di luar Pulau Jawa Untuk saat ini kita gak bisa bantu untuk mengirimkan ke sana Karena resiko kematiannya yang agak lumayan gede Nah untuk kalau misalkan mau belajar Mbak Rena bisa tonton video ini Channel Youtubeku Ketik like subscribe Dan ikutan ketika live ya Karena ketika kita live itu kita akan ngobrol seputar budidaya lobster air tawar lebih detail Nah kamu bisa tanya jawab disitu Insya Allah nanti sedikit berjalannya akan belajar bareng-bareng Dari kayak gitu Pertanyaan berikutnya dari Dimas Putra Untuk jadi mitra kontraknya berapa tahun mas Terus kalau kontrak habis apa harus daftar jadi mitra lagi atau gimana Mau dijawab Untuk kemitraanku teman-teman cukup daftar sekali aja Dan selama teman-teman berkembang dan akhirnya bisa panen Terus kemudian bisa produksi Sampai kapanpun nanti akan bisa kita tampung Pokoknya teman-teman koordinasi terus sama admin kita Nah batas koordinasi itu adalah minimal 2 hari sekali Jangan sampai teman-teman koordinasi sama admin cuman ketika ada masalah aja Kalau kayak gitu di MOU nya teman-teman sudah otomatis cut Jadi aku gak mau teman-teman cuman hubungi kita ketika ada masalah Meskipun sebagai mitra Kita harus tau progresnya teman-teman dari awal sampai akhir itu seperti apa Jadi kita minta untuk teman-teman kirim ke WA kita itu minimal 2 hari sekali Jadi kayak gitu Oke jadi itu dulu pertanyaannya udah habis nih Udah ada berapa ya? Berapa ya? 10 ya? Udah habis? Udah habis ya pertanyaannya ya Yuk Oke Thank you banget semua Untuk semua yang sudah tanya di Youtube ko Dan kalian semua silahkan Kalau misalkan masih ada yang ingin kalian tanyakan Tulis di kolom komentar di bawah Dan kalian kalau misalkan bingung penasaran tuh Gimana caranya mulai Budi Day Lobster atau RMP dan Wiener? Coba ikutin seminar kita nanti di tanggal 14 untuk seminar offline-nya 14 Maret ini Jadi Atau kamu bisa ikutin live Youtubenya Teman-teman bisa tanya-tanya sama aku Jadi gitu dulu Thank you semuanya And see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.